Pemirsa Rabu Pagi PSHT Cabang Jember mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Penggalangan bantuan selama dua hari yang melibatkan 31 ranting sekabupaten Jember, 4 komisariat, dan 1 DKP ini berhasil mengumpulkan dana Rp261 juta. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan kebutuhan logistik. Bencana erupsi Gunung Semeru 4 Desember kemarin memantik keprihatinan dari berbagai pihak. Tak terkecuali kepedulian ditunjukkan dari PSHT Cabang Jember untuk menggelar penggalangan bantuan. Penggalangan bantuan yang digelar selama dua hari dari 31 ranting PSHT sekabupaten Jember, 4 komisariat, dan 1 DKP ini berhasil mengumpulkan dana Rp261 juta. Di mana Rabu 8 Desember 2021 pagi, hasil penggalangan dana ini diberikan kepada korban terdampak dalam bentuk uang tunai senilai Rp225 juta dan kebutuhan logistik seperti obat-obatan, selimut, beras, pakaian layak pakai, air mineral, masker, susu bayi, dan kebutuhan logistik pengungsi lainnya. Pendistribusian diantarkan langsung oleh Ketua PSHT Cabang Jember, pengurus cabang, dan para pengurus ranting dengan mengelahkan 20 armada. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Desember 2021, kita semua warga jahat rati Cabang Jember melaksanakan biatan pemberian bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Jadi kita bersama-sama membawa hasil penggalangan dana dari semua ranting yang ada di Jember. Jadi 31 kecamatan sudah bergerak ditambah dengan 6 komisariat bergerak bersama-sama dan hari ini akan diberikan kepada saudara-saudara yang ada di Kabupaten Lumajang. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.